ya ini dia guys blackbird wih wohh lihat ada shieldnya Halo teman-teman kita lagi di game One Piece geset ya One Piece versi pocket incoming kemarin ini banyak yang nanya ya gimana cara download game ini jadi setelah gua cek kemarin guys ternyata game ini tuh lagi ada problem ya mengenai apk-nya ya jadi kalian nggak bisa download apk-nya di Google atau lewat LD player itu apk-nya lagi error guys ya udah gitu yang versi iPhone-nya pun juga lagi error tapi semoga aja dalam waktu dekat ini udah dibenerin sama publisernya ya jadi kalian udah bisa main guys atau kalian bisa PM aja adminnya dari Facebooknya ya nama game-nya apa di Facebook namanya OP Bounty Hunter X guys ya kalian tinggal follow aja kalian tinggal message aja coba kalian tanya sama adminnya deh siapa tahu aja nanti adminnya bakal kasih tau kalian link apk-nya ya untuk yang Android sama yang iOS cuman untuk yang saat ini ya itu lagi error apk-nya guys oke hari ini gue pengen ngapain hari ini gue pengen review gua punya blackbird ya guys ya karakter pertama gue collection kalian bisa lihat di bingo ya ini yang paling imba ya guys ya Nika Luffy sama Uta ya ini paling imba ya value-nya aja 720 guys ya bagus banget nah ini tapi juga bagus banget ya yang collection yang collection ini baru ada si whitebird ya baru ada si Luffy NW udah gitu ada si Ace sama ada si blackbird ya kemarin itu lagi ada red draw blackbird sama whitebird ya whitebird ini Mewtwo ya guys kode Pokemon Pocket incoming ya dia DPS ya dia Mewtwo sekitar harus kenceng udah gitu kalau blackbird blackbird gua nggak tahu ini siapa sih guys tapi yang pasti dia tanker dan dia bagus ya gua butuh tanker yang bagus guys yang bisa ngelindungin tim ngasih buff nah ini dia ya blackbird Oke yuk kita langsung aja ke Pirates gua ya kita langsung lihat aja blackbird gua guys udah gua build kemarin ya udah level 54 ini dia wedeh eh bintangnya langsung bintang 5 bintangnya langsung bintang 5 gua pikir bintang 4 yang bintang 5 guys Wow ya misalnya sih anyway chopper udah gue naikin bintang 5 ini juga barusan gue naikin nrubin ke bintang 5 dan ternyata blackbird ini kita dapat dari red draw langsung bintang 5 coy coba ya kita mau naikin star levelnya coba ya combine dan ini mesti pakai shardnya yang ini ya SP universal shard guys nggak bisa pakai yang biasa ya yang biasa aja gue baru ada 19 nih ya kalian bisa combine ya butuhnya tiga ya buat jadi yang warna merah guys nah ini untuk naikin agak lama sih kalian butuh 80 tapi nggak papa bintang 5 juga udah lumayan ya tambahin HP plus 8% guys Oke sekarang kita lihat bonnya dulu ya bonnya sama siapa aja ini si blackbird Ogrevan Burgess ya ada Kaido juga Enway Luffy ya udah gitu Flamingo Moria ada silau ada si bullet hahaha susah-susah bonnya coy Oke untuk eventnya belum gua naikin ya eventnya ya guys ya ini nanti aja belakangan tapi nanti pasti gua bakal gua mentokin di ujung-ujung semua sih udah gitu untuk breaknya baru level 45 star levelnya bintang 5 untuk skillnya udah level 54 semuanya udah mentok efeknya baru stack 2 untuk PVnya baru gua buka segini guys coba ya bentar ya gua pengen liat yang bawah-bawah nih ya yang bawah-bawahnya apa nih guys Oh naikin ultimate damage bonus Oke ya dia tanker biasanya kan kalau tanker ininya blok ya guys ya cuma dia ultimate damage bonus berarti dia lebih ke ulti ya ultinya berarti mesti kalian naikin dan GG guys untuk equipmentnya baru gua naikin sampai sini ya senjata 55 ya untuk helm 50 baju 45 kakinya masih 40 ya ini bisa gua naikin nggak guys langgung amat kayaknya ya Oke kita langsung bikin dia level 45 ya oke mantep guys Oh iya untuk bintangnya masih bintang 1 bintang 1 ini belum gua naikin ya guys ya karena nih agak mahal ya pokoknya hero-hero bagus kalian butuh ininya batunya nih lumayan banyak guys ya butuh ES tonenya tuh butuh dua kalau hero bagus ya pakainya dua soalnya ya kayak misalnya si releg ini butuh cuma satu ya ini enggak bagus pakai butuhnya dua guys ya ini juga butuhnya dua karena bagus kayak pakai Sanji nih hero-hero biasa ya biasa yang butuh satu hokin yang butuh satu juga ya jadi yang bagus itu ya pakainya ES tonenya banyak ya ini bagus dibati GG nih ya ini GG ini GG sama ini GG guys Oke untuk itemnya pakai apa sementara gua pakai speed sih guys sementara ya gua nggak tahu nanti gua kalau bisa dapat yang bagus yang warna biru baru gua pakai sih tapi sementara ini lagi gua pakai ke si Robin yang ini lagi gua pakai ke si releg guys jadi gua masih pakai yang speed lagian gua emang pengen cepet-cepet si lagi blackbird gua keluar ulty ya Kenapa pas dia keluar ulty guys itu kita langsung dapet kubah gitu ya kubah kayak shield gitu ya keren banget Oke sekarang kita akan bahas gila sebentar ya guys habis itu baru kita cobain ya untuk normal skillnya ini magic damage dia ya damagenya magic udah gitu naikin dual defense 40% sama dua ton dual defense itu berarti ya magic defense naik yaitu gitu physical defense juga naik harusnya ya karena dual ya Oke untuk small skillnya nyerang satu musuh ini juga satu musuh ya ya satu musuh semua tapi ya magic damage begitu ini bakal ngasih pirate kita temen kita yang attack-nya paling tinggi ya jadi satu party attack paling tinggi bakal dikasih shield katanya sih gitu guys ya shieldnya itu bisa absorb 300% dari damage from blackbird combine defense sama dua ronde Wow mantep banget ya Jadi harusnya releg gua sih dapat shield ya dari si blackbird ini guys begitu target dengan shield temporary increase attack 10% Wow jadi releg gua juga attack-nya bakalnya 10% guys ya sebelum nyerang mantep kan Oke kita lanjut ke ultimate skill-nya ini juga jarang satu orangnya dan ini bakal ngasih musuh dark seal ya jadi musuh ini target kena dark seal itu nggak bisa gerak musuhnya guys ya musuhnya gerak udah gitu kita dapat dark like wall ini shield untuk satu tim ya ini keren banget sih siap buat satu tim itu HP shieldnya itu tergantung dari defense-nya si blackbird ya 250% defense tuh guys kalau misalnya temboknya itu pecah bakal nge-restaur 250% dari blackbird punya dual defense guys ke satu party ya keren kan dan yang paling penting bisa ngurangin 20% attack dari semua musuh selama satu ronde musuh jadi cupu semua ya jadi ini segala bagus banget sih jadi dibandingin si whitebird sama blackbird gue lebih pilih dia sih guys ya segala keren abis kalau misalnya bintang bintang 11 dark wall nya bisa nge-reflect negative efek Wow jadi misalnya musuh ngasih kita stun atau freeze balik ke musuh ya untuk stun sama freeze nya yang keren ya bintang 11 tapi Oke sekarang pasifnya ya di fourring ya setiap akhir ronde dia bakal nge-copy ya tiga random negative efek guys jadi mau freeze kek mau kena burn kek apa kek yang dari temen-temen kita tuh ya di copy bakal dipindahin ke musuh ya dipindahin ke musuh kayaknya musuh yang attack apa yang tinggi kayaknya kena ya guys ya dan ini setiap berhasil nge-copy pindahin ke musuh bakal nge-restaur 45% defense HP ya jadi dia bisa nge-heal juga guys setiap akhir ronde berarti dia bisa nge-heal ya mantep kan jadi gitu kalau misalnya bintang 8 dark wall nya itu bakal dibikin di awal battle Oke jadi bintang 8 awal-awal mulai kita langsung dapet dark wall guys ya dan HP dari light wall 500% dari blackbird to defense ya jadi dua defense-nya digabungin kali 500% ya itu di awal guys ini makanya ini GG banget sih si back petin ya kode bintang 8 awal mulai battle langsung ada shield-nya buat satu tim ya mantep Oke langsung kita cobain aja ya tanker dan support paling GG ini guys blackbird tapi sebelum itu kita gacha dulu kali ya kita ke draw Oh masih ada nih guys masih ada nih ya 14 jam lagi abis ya saran gue sih karena ngambil blackbird sih saran gua ya cuma kalau kalian butuh DPS ya ambilnya whitebird banget karena whitebird itu Mewtwo ya Oke diamond gua tinggal 7.000 ya gua bakal nabung lagi ya karena nanti kayaknya minggu depan bakal ada fortune cat lagi ya Oke kita buang shield dulu sini guys Oke kita gacha di sini ya ada 26 ya berarti kita gacha 20 kali guys let's go Hai dong kasih yang bagus Hai Hai dong jangan extraordinary dong kasih gue Vision oke dong legend eh ah Eh Oh di nari lagi guys yo-yo Eh dapat dua ya tapi extraordinari lagi ya ampun dapetin legend ternyata susah banget ya guys legend ya legend tuh padahal ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya ada 8 legend cuman dapetinnya susah sih cuman 8 legend disini sih kita bisa dapet dari shop sih guys ya dapet dari shop sini tuker siapnya kalian bisa udah gitu sama di guild jangan lupa ya guild tiap hari kalian ambilin daily pack nih ya tiap hari dapetin si Yasopp guys ya dari sini ya selama sebulan berarti ya dapetin Yasopp oke sekarang kita ke activity ya buat kalian yang punya beginian ya kalian misalnya karakter kalian gak bisa dipakai nih ke karakter yang tim utama kalian ya kalian bisa tuker guys ya nih misalnya gue punya nih ya kita tuker ini 1 ya nah dapet cincin gini kan udah gitu kita mesti beli lagi 50 kalau gak salah ya karena kita kalau mau tuker itu perlu 150 guys ya 150 ya coba ya kita tuker nih ya 1 nah ya udah gitu kita bisa pilih nih kita mau tuker baju apa nih guys karena gue pengen gegensi black butt jadi kita tukerin baju dia aja kali ya baju dia itu namanya apa nih guys ya cicoat ya cicoat cicoat ya kita langsung tuker ya cicoat guys ya mana nih ya cicoat mana cicoat yang mana guys cicoat ini bukan ini kali ya ini com ini kenik ya ini apa nih ini str berarti yang ini ya cicoat ya jangan sampe salah tuker guys udah rugi diamond ya kan udah rugi itu salah tuker mampus lah ya oke kita dapet cicoat guys ya makin gege lagi deh oke gua punya black butt kita kesini kita awaken oh jangan salah nih oh bener guys ah tidak musim bintang 1 saudara-saudara ya sudah lah ya kita naikin saja oke langsung kita awaken guys oh nambah physical defense 12% ya mantep ya physical defense nambah 12% damage bonus tambah 3% gokil ya keras banget gua punya black butt guys oke sekarang kita ke arena ya karena gua udah dapet black butt ya sekarang gua kayaknya bisa masuk ke 50 besar ya tapi gua udah lagi 49 sih kemarin sih hahaha oke kita bakal test dulu si black butt kayaknya langsung ngelawan double buff lah guys langsung aja lah ya ngelawan double buff ya kita langsung masuk ke ranking 38 guys oke ya dia taruh depan ya tanker guys ya ini Robin sama si Chopper juga tanker di depan ya let's go oke musuhnya wah lumayan sih lumayan ngeri sih oke untuk nextnya kayaknya si Sanji bakal gua ganti nih guys Sanji ya karena Sanji ini kan emang hero gak gitu OP ya kalau Hawkin masih OP lah relax OP ya ini Sanji bakal gua ganti gak tau ganti sama siapa sih ya belum kepikiran guys oh sama itu kali ya sama si Kid kali ya anyway Kid kayaknya guys ya nanti gua biar dulu si Kid ya gua kemarin kayaknya udah dapet Kid juga deh oke udah dapet Kid ya baru mantep nanti team gua guys oke mana nih black butt 25 ribu pukulan biasanya nah abis ini dia ulti guys gua pengen liat ultinya nih ya ini si Nico Robin sih sakit sih dia tuh musuh aja 278 anjir aduh kenal lope-lope lagi musuhin nyerang temen sendiri guys anjir sakit banget itu oh my god eh gila parah 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 guys kita bales guys 388 ribu punya gua tuh mamam nih chopper gua berat chopper gua belum gua build lagi 93 ribu ya ini dia guys black butt wuih woih woih liat tuh ada shieldnya woih liat tadi nyerang siapa tuh ya oh nyerang si Rayleigh tuh ya Rayleigh keikat guys ada mukanya black butt ya gila ya keren ya ultinya ya black butt ya ya ini gua menang gak gara black butt kalo menang ya kayaknya sih menang sih harus nanti mampus 373 ribu lu mamam tuh jalan lagi lagi ya ya tuh guys gara-gara si black butt tim gua hapenya full lagi kayaknya ya tadi dapet heal kayaknya guys ya mantep ya wah gila sih ini gua tidak terkalahkan sih gara-gara punya black butt sih guys ya liat tuh ya Rayleigh gua bakal ulti lagi ya sama tinggal ya Nico Robin bye-bye oh ditabrak sama chopper matinya guys bye-bye gila gg ya black butt ya shieldnya mantep tadi ya pas shieldnya pecah ngeheal kalo gak salah ya gila gokil guys kalian mesti punya shieldnya black butt oke guys kita coba lagi ya kita ngelawan wah ini anakking 24 tapi 135 ribu guys penasaran gak sih fusi guru ya anakkingnya 24 guys wah gila kok ngeri amat coy wow 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 dia juga ada kita coba tes aja lah ya wow anakking 24 loh CP-nya kecil ya ini kayaknya si Jinbe-nya sama si black butt kayaknya si GG guys oke dia ada si siapa ini ada Zoro ada Zoro guys cepum oke apakah gua bisa menang langsung ke anakking 24 coy aduh feeling gua Jinbe-nya kerasi oke aduh 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 Zoro ngapain nih Zoro ih Zoro-nya keren ya lihat tuh gila skill-nya keren loh Zoro-nya lo hmm boom oke bukti aduh Jinbe gua penasaran sama Jinbe Jinbe ini guys Jinbe mana aduh Jinbe Jinbe-nya belum keluar nah ini guys bukti Jinbe Jinbe yang ngapain itu wah Jinbe yang ngapain wah kok masih semua eh tunggu wih 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 apaan itu Zoro keren banget Asura wah gokil eh Zoro-nya wuih lihat duluan lagi kambing wah kacau guys DPS gua mati lagi aduh jangan wah gila wah terbantai terbantai wah kacau gua punya Blackbird telat sih ya kita mesti kenceng si Blackbird sih guys kalau enggak kacau ya oke wah gila gila gak bisa guys kalah nih guys aduh 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 oke Niko Robin cepret ah kenapa dia meso cuma ngoban coy eh gila Zoro-nya gak mati guys Zoro-nya ada shield-nya gitu eh sakit banget 200 ribu anjir waduh mati Robin gua wih keren ikerain lah Zoro-nya ya bangke lah sakit banget lagi Blackbird cepret 40 ribu doang gak apa-apa guys abis ini ngeheal ngeheal oke aduh ayo-ayo chopper 80 ribu ya hehehe gila keras banget pantesan ya ranking 24 ya guys ya gila Jinbei ini Jinbei nih ngapain ya Jinbei ya parah loh dibantai gue sama ini orang guys dia cuma pake 4 aja bisa ngebantai gue ya gokil gokil kalah-kalah gue kalah guys gila dia bantai ah gila 4 orang doang ya Jinbei kayaknya bagus ya Jinbei kayaknya gue juga mesti ngambil tuh guys Jinbei ya oke lah temen-temen saya misiin ini dulu ya game One Piece GZ ya guys ya semoga aja dalam waktu dekat ini nanti APK-nya udah bener ya jadi kalian udah bisa download ya guys ya kalian tinggal ke Facebook aja tanya admin aja coba ya oke thank you guys udah nonton jangan lupa like-nya biar gue semangat bikin video sampai ketemu berikutnya besok ya thank you guys bye-bye thank you guys udah nonton video ini jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mendukung channel gue ya